Inilah Armada Baru Angkatan Laut Indonesia Karya Anak Bangsa. Tiga kapal patroli cepat ini terdiri dari KRI Layaran, KRI Madidihang, dan KRI Tatihu. Nantinya kapal-kapal ini akan berpatroli di wilayah Armada Timur Perairan Indonesia. Persengen berlangsung di Pelabuhan Batu Ampar, Kota Batam, Kepulauan Riau pada Selasa Siang. Tiga kapal ini untuk ngisi di Armada Baru Angkat Timur, sehingga tadi biar media-media yang menerima end-usernya adalah parah nasib. Nanti akan dideploi di layanan, akan ada beberapa parah-parah, BKP juga bentuk, misalnya sudah tua, misalnya kita isi itu. Saat ini sudah ada 24 kapal milik TNI-AL yang diproduksi dalam negeri. Selanjutnya perusahaan galangan kapal dalam negeri diharapkan bisa memproduksi kapal dengan ukuran lebih besar dan persenjataan yang lebih canggih. Katrus Turnip melaporkan untuk NET.